Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail di acara Adik Karya Parlamen. Kali ini saya tidak sendiri di Tribuners, saya didampingi oleh Pak Anwar Yassin. Beliau adalah anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat dari fraksi PKS. Apa kabarnya Pak Anwar Yassin? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar Yassin, sekarang Pak Anwar Yassin duduk di Komisi 2 DPRD Jawa Barat yang membidangi bidang perekonomian. Bisa diceritakan nggak Pak, garis besar, tugas, dan kinerja Bapak itu seperti apa? Jadi di Komisi 2 ini, satu komisi yang membidangi perekonomian, ada pertanian, ada pertanakan, ada perindusian, dan ada juga ekonomi, UMKM, ada kooperasi, ada macam-macam jadi banyak. Jadi pelanannya luas ya Alhamdulillah, mulai dari gunung sampai ke laut, itu komisi-komisi 2. Jadi sampai perindusian, peragangan apa. Jadi kita termasuk yang besar, banyak mitranya, hanya kelemahannya di Jawa Barat itu kebijakan komisi 2, dananya sedikit gitu saja. Sudah sedikit, jadi tidak optimal gitu? Sudah optimal, selalu tidak optimal. Pak Ustadz, Bapak saat tugas kan sering mengunjungi daerah-daerah, saat reses juga bertemu dengan konstituen. Pasti ada aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Rata-rata aspirasi masyarakat Jabar ini seperti apa sih yang disampaikan ke Pak Ustadz? Jadi masyarakat ini memang tergantung, biasanya tergantung daerahnya ya? Jadi ada orang Indramayu, beda dengan orang Cirebon, beda dengan orang Kabupaten. Jadi lihat kondisi-kondisinya. Kalau kita lihat di Indramayu, itu kan kebanyakan mereka ada nelayan dan petanian. Pasti permasalahan yang baik di Cirebon dan Indramayu ada persamaan profesional pupuk. Jadi permasalahan pupuk ini permasalahan yang, kata saya memang dari zaman dulu sampai sekarang, problem saja pupuk itu. Jadi masalah selalu saja tidak mendapatkan pupuk, kekurangan pupuk, ribut dalam ini, ada pupuk subsidi, kadang-kadang dia akhirnya subsidi habis, beli yang biasa. Dan yang lebih tragis lagi, harga pupuk mahal naik itu, tiba-tiba pas begitu panen, ada impor beras. Jadi dia lemas lagi. Itu kondisi-kondisi kita. Makanya di para petani kita ini memang ke depan harus ada suntikan teknologi. Bagaimana seorang petani kita bisa bikin pupuk sendiri. Jadi jangan ketergantungan. Ini kan ketergantungan sudah lama. Padahal kalau misalnya melihat, kadang produsen pupuk bilang pupuknya tersedia gitu. Jadi pada kolema petani susah mendapatkan. Bahkan kita lihat kan di kita seakan-akan, harga petani itu kadang-kadang memikir, ini ada petani yang keuntungannya tidak ada, jadi habis. Karena beli bahan-bahan mahal, tiba-tiba pas panen, habis pas. Jadi tidak ada untung. Dan ini memang petani kita memang beda dengan petani lain. Makanya orang Jawa Barat ini biasanya kalau bilang masa petanian itu, dia bilang ke anak-anaknya, udah anak-anak itu sana, kamu pada kuliah. Awas, kalau sudah selesai kuliah, jangan kembali ke kampung. Jangan jadi petani. Bapak miskin gara-gara jadi petani. Tapi kalau di Jawa Barat kan lain. Kalau Pateri Jawa Barat bilang, kamu kuliah, ambil susah pertanian, dalami, pulang jadi petani. Karena bapak kaya raya jadi petani. Kan keren. Nah di kita belum ada itu. Padahal ke depan, problem yang paling pelik di negeri kita, bahkan dunia nanti adalah program pangan. Program pangan itu adanya pertanian. Kenapa? Orang teknologi, orang pintar, profesor, dokter, apa, macam-macam, ahli komputer, itu kalau makan pasti hasil pertanian. Tidak mungkin karena ahli komputer makanya kabel tidak ada. Itu kan seperti itu. Sehingga ini harus jadi prioritas. Di indrama ini diharapkan oleh bangsa Indonesia sebagai penghasil pertanian yang mensubsidi negeri kita. Cuma di indrama sendiri, pertanian lemes-lemes. Tidak apa-apa. Ini kan bahaya. Nah kalau seperti ini, ini membahayakan. Oleh sebab itu, arusnya, anak-anak petani juga, kita ajarkan bagaimana dia bisa kuliah di jurusan pertanian kembali untuk melalui pertanian dengan teknologi. Ini kan salah satu problem. Saya contoh misalnya, dari SMA, dari ujung indrama sampai ujung Cirebon, itu kalau saya tanya cita-cita anak-anak, tidak ada yang ingin petani. Dokter, presiden, menteri, macam-macam, ya bisnis, berusaha, udah ada, guru. Tapi petani, cita-cita itu enggak ada. Ini kan menunjukkan, petani ini agak susah ya. Agak susah. Oleh sebab itu, ini ya, Tredoan Kamil melihat peluang ini, dia bikin tuh, petani milenial. Tapi, karena dadakan, bukan didikan, berbahaya juga. Petani milenial itu, yang kita harapkan, malah sekarang, pada punya utang. Kemarin petani milenial telepon saya, Pak Esin, saya punya utang 50 juta, gara-gara jadi petani milenial. Ini Dron Kamil gimana? Jadi Dron Kamil itu hebat dalam tataran di media, tapi enggak ada dalam pelaksanaan. Ini kan kasihan. Anak-anak muda, baru belajar dari petani, udah punya utang 50 juta, coba. Anda bisa bayangin enggak? Waduh, ini kegagalan kita. Makanya, kata saya, gubernur yang hebat ini, mestinya, dia mengajak semua elemen, termasuk anggota rewan. Diajak dong, bicara seperti apa. Jangan main, idenya dikeluarkan-keluarkan. Ini kan, pengelolaan bersama. Ini kritikan buat, buat gubernur ya. Buat gubernur, apalagi gubernur tinggal, waktunya tinggal, beberapa bulan lagi ya. 5 September, selesai. Makanya kata saya, PJ-JPJ gubernur itu harus, harus jadi itu. Harus jadi, apa namanya, harus bisa jadi, memperhatikan. Jadi, PJ-JPJ ini, kan kita enggak tahu PJ siapa nanti. Tapi dia harus perhatikan nih. Perhatikan bagaimana nanti, menempatkan nih. Jadi, kalau program-program bagus, ya harus dilanjutkan. Tapi kalau enggak bagus, ya stop. Nah, seperti itu. Ini pertahanan-pertahanan kita seperti itu. Jadi, sangat disayangkan, petani belenial juga, kebuntuan, dia mulai jadi punya utang, mulai apa, kasihan kan. Sementara, petani-petani asli itu cemburu. Wah, udah dan keambil. Pertani belenial diperhatikan, kita petani udah berulang-belang tahun, kagak diperhatikan. Wah, marah lagi. Berarti, kesana kesini kena dia. Makanya itu jadi, jadi perhatian kita. Mudah-mudahan seperti itu. Itu untuk petani aja. Belum itu kayak yang lain-lain, ya kan. Komisi 2 kan banyak. Iya. Dari, ya kata Bapak tadi, dari gunung sampai laut. Nah. Terus langkah apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz, ketika mendapat aspirasi dari masyarakat? Nah, masyarakatnya bisa aspirasi dari masyarakat ini sih, biasanya ya. Masyarakat itu bisa minta. Wah, minta fasilitas, Pak minta ini. Ini bisa, misalnya dia minta alat-alat, apa, alat-alat pertanian, Pak, bisa minta. Tapi ternyata di provinsi kagak ada. Ini alat-alatnya ada di pusat. Alat-alat pertanian ada di pusat. Bantuan tuh gak ada. Jadi nyaris, petani-petani kita tuh susah. Jadi seperti itu, kelompok-kelompok pertanian apa segala macam. Sehingga ini, ya kita tetap perjuangkan, kita kelingkauan dengan pusat, apa, supaya dapat, dapat bantuan. Dan ini mestinya pertanyaan pemerintah Jawa Barat, kalau kata saya harus bisa niru kayak Jakarta. Jakarta tuh jaman Haniso Sedan ya. Dia gak punya sawah, gak punya lahan, tapi gak kekurangan pada itu. rupanya, jaman Haniso Sedan itu waktu di Jakarta itu, ada apa ya, di Pasar Jaya itu, dia tuh punya lahan-lahan, di Indramayu di mana, di kontrak. Di kontrak apa? Pak, ini nanti Bapak Nanam ini saya beli. harganya berapa? Kata saya, kenapa di Indramayu bisa? Kenapa? Kok bisa begitu? Kata orang Indramayu, enak Pak. Harganya? Ini kalau, kalau dibeli sama orang Jakarta, di kontrak, ya, saya dapat harga yang jelas. Jadi saya semangat kerjanya. Sementara kalau kita di Indramayu di sini, tengkulak Pak. Harga kita gak bisa tinggi. Wah, ini berarti kecolongan. Oleh sebab itu, di Jawa Barat itu saya boleh bikin. Bikin perda, perda tentang pusat, apa ya, perda tentang pusat distribusi. Distribusi ini dibikin, perda. Kita kok bisa bikin rapat, apaan, segala macam. Mas berhasil, ya dilaksanakan juga Tudor Kamil. Perda yang selesai, perda yang selesai selesai, gudang aja, kagak ada. Ya gimana? Ujung-ujungnya, gak ada uang, gak ada apa. Ini kan bahaya. Artinya emang, gak serius. Tudor Kamil tunggu urusin Komisi 2. Belum lagi masalah kelautan. Banyak lah carut-marut di Komisi 2. Kelautan itu mestinya kan di kita ya, antara ASN yang menangani masalah pelabuhan, lebih banyak pelabuhannya daripada orangnya. Superman juga kagak bisa. Ini kan bahaya. Di tempat lain itu satu PTD, satu pelabuhan. Ini satu PTD, beberapa pelabuhan yang harus dilihat. Dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indramayu terutama, daerah pesisir itu, ini pelabuhan-pelabuhan yang susah dibangun. dapet dana juga gak bisa dilaksanakan. Kenapa? Tidak ada kejelasan masalah status. Tanahnya punya siapa? Punya kabupaten, punya ini, punya ini, bantaran, apa segala macam. Jadi gak selesai. Sehingga legal formalnya susah, mau dibangun susah. Dapet dana dari pusat, udah, balik lagi. Nah ini kan namanya gak ada keseriusan di kita. Nah pemerintah ini harus serius masalah-masalah itu. Karena kita sumber penghasilan kita disitu ada. Di laut, ada di sawah, ada di darat. Jadi banyak lah. Melalui cerita industri lagi-lagi. Ini kan industri kalau jangka di jangka pusat ya. Jadi industri rotan itu dulu ya di Cirebon. Di Cirebon dulu maju nih rotan. Pas begitu menteri siapa? Menteri Mariam yang yang menteri perdagangan perempuan itu. Dia membolehkan impor banyak sehingga semua kolab nih Cirebon. Karena bahan mentah diekspor ke Cina. Wah. Sampai Pak Noto Pak Noto kan pengusaha rotan tuh. Wah. Aco katanya. Udah mulai kolab. Dia lihat tuh. Wah Cina gak nanam rotan gak apa. Udah nimbun banyak. Ini seperti itu. Jadi rotan-rotan itu udah dibawa ke sana apa. Nah sekarang ada peraturan undang-undangnya melarang ekspor mentah tapi terlambat. Baru tahun 2023. Dan ini pun belum bisa belum bisa apa bisa move on nih orang-orang Cirebon nih. Jadi rotan-rotan masih usah. Udah dilarang ekspor mentah tapi orang Cirebon tetep aja gak dapet rotannya. Kan aneh. Ini kenapa nih kesulitan rotan. Kemana ini tuh? Dan ternyata di perdagangan dunia itu perdagangan rotan berjalan. Berjalan. Masa rotan dihasilkan dari Singapur nanam di mana dia? Ini perlu dicurigai nih. Jangan-jangan ini hasil curian dari Indonesia. Ini serius. Harus ditanganin. Ini kan pemerintah pusat. pemerintah pusat jangan. Ini kan repot sekarang ya. Pemerintah pusat kerepotan karena dia lagi apalagi cawe-cawe ya. Gara-gara cawe-cawe itu susah itu. Mesti konsen aja bagaimana masyarakat sejahtera supaya masyarakat tuh yakin. Kalau dia cawe-cawe gak bikin orang bahaya nih. Ini termasuk di Cirebon kena. Di Cirebon dulu wah berjaya. Itu orang orang sini pengusuhan rotan tuh wah kaya. Sekarang terburuk deh susah. Nah ini kondisi dikit seperti ini. Jadi semakin lama ini orang-orang Cirebon drama itu semakin terburuk dan miskin. Kenapa? Ada beberapa sebab. Memang kemiskin kan ada dua sebab yang utama nih. Pertama adalah sebab internal dan kedua sebab eksternal. Internal yaitu kan males dan bodoh. Nah males dan bodoh ini bikin orang miskin. Saya buat apapun dia kalau males ya calon-calon miskin lah. Begitu juga orang bodoh. walaupun rajin bodoh gak bisa ngerjain apa-apa. Cuma sayang ya males dan bodoh dimanfaatkan kalau orang-orang tidak bertanggung jawab. Karena orang miskin bisa dibeli dengan uang murah. itu yang kita bahayakan. Oleh sebab itu mestinya semua partai itu serius bagaimana bisa mencerdaskan masyarakat. Kalau masyarakat gak cerdas susah kita. Susah. Jadi kewajiban negara kewajiban partai dan seluruh warga negara Indonesia itu bagaimana mencerdaskan negara kita supaya bisa bersaing baik dalam negara maupun luar negeri. Ini kan kita kesulitan ya. Ada demografi apa tenaga kerja yang banyak tiba-tiba mana gak kerja. Kenapa? Ini kan problemnya gara-gara itu. Gara-gara ada tenaga kerja asing masuk Indonesia. Kita tanya kenapa nih tenaga kerja asing masuk Indonesia? Enak aja santai. Mestinya Indonesia itu punya benteng Pancasila. Benteng Pancasila ini yang akan melindungi negeri kita dari rong-rongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau benteng Pancasila ditaruh komunis gak masuk orang Cina gak apa-apa. Orang Cina orang Arab tapi kalau dibenteng Pancasila insya Allah aman. Ini Pancasila gak bentengin orang masuk. Masya Allah. Ketika tanya salah satunya adalah karena ya kenapa? seperti itu orang asing datang. Salah satunya adalah karena mereka bawa investasi. Nah investasi mereka kata saya investasi luar tuh gak apa-apa. Tapi investasi jangan disertai dengan masuknya tenaga kerja asing. Lalu gimana dong? Pemerintah mesti bisa ngatur kebijakan. Salah suatu kebijakan ini misalnya gini. ini contoh kebijakan misalnya investasi perusahaan asing itu akan dapat gratis tenaga kerja selama setahun. Lalu tenaga kerja dibayar capa? Pemerintah bayar tenaga kerja daripada bayar BLT bayar apa bayar tenaga kerja. Jadi dia kita jangan memberikan gaji orang miskin tapi gaji orang rajin. Ini orang rajin kerja di perusahaan asing. Perusahaan asing tidak bayar dibayar oleh pemerintah setahun. Setahun kedua perusahaan asing itu bayar. Itu baru kebijakan namanya. Tapi itu kan kebijakan pusat bukan kebijakan kota bukan provinsi. Nah begitu kira-kira. Memang ketika ada aspirasi kadang ada ada sesuatu lah ada hamatan juga untuk menyampaikan ke pemerintah terutama untuk pemerintah pusat karena memang regulasi dan undang-undang kalau untuk pemerintah provinsi karena tetanggaan mungkin jadi gini aspirasi yang sampai itu memang kenapa jadi susah baik kota kaupaten maupun provinsi itu setiap aspirasi itu nanti dikirim ke Depdagri Depdagri mengesahkan tahun berikutnya sehingga bisa jadi bukan kesalahan provinsi tapi kesalahan kaupaten kesalahan Depdagri tidak meloloskan nah itu kadang-kadang cuma kadang-kadang ini kan ribet juga orang kampung pengen cepat ya SIPD ya dia bilang pak dia upload apa aja upload gak ngerti upload SIPD dia kan sebenarnya ngutnya Dewan tuh berhak ngajarin pak kalau mau aspirasi upload SIPD diajarin begini nah kita ngajarin dia dia ini sendiri upload sendiri terus kita udah nyampe udah alhamdulillah tinggal kita kawal aja oh masuk nih masuk udah masuk udah selesai tinggal nunggu tuh itu belum tentu lulus juga nanti kan kedai-dai ada rekopusi gak ada apa ada apa banyak alasannya dan sekarang tuh memang anggarannya berkurang sedikit sehingga ini 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 susah kalau saat sejauh ini komisi 2 sudah menghasilkan perda berapa perda dan atorap perda jadi di kita kebiasaan di Jawa Barat ini perda-perda dihasilkan itu bukan perkomisi jadi gabungan pansus-pansus juga gabungan cuma kita ada lah yang nyangkut ke kita ada yang nyangkut ke apa cuma kadang-kadang perda juga ya kita bukan apa-apa ada perda semacam kita malah ditagi ya dulu saya inget tuh terpeda tentang pesantren jaman akhir gak ada perda gak ada apa pesantren dapat bantuan sekarang udah ada perda bantuannya apa jadi kan susah ya kayak gitu jadi ini kesulitan kita jadi kesulitan kita dalam masalah-masalah perda makanya sekarang ada ada sosialisasi penyebar luasan perda yang ada menyadarkan masyarakat cuma kalau masyarakat seras ini kita yang pemerintah Jawa Barat siap dong siap jangan sampai orang tahu masalah perdanya tapi ternyata susah nah ini ini kan kita perdata pariwisata banyak lah bagus-bagus perdanya ya kayak tadi perdata tentang apa nanya busat distribusi Jawa Barat busat distribusi Jawa Barat ada perdanya pergupnya siap pelaksanannya belum ada sampai gubur-gup akhir belum jadi apa-apa kan ngacau tapi gubur-gup baru masa kita mungkin susah nah sebab itu perda-perda ini harus harusnya jadi manfaat gak sih untuk masyarakat jangan kebanyakan perda tapi dilaksanakan kagak ini kan bahaya juga ya seperti itu jadi emang perda-perda kreativitas itu banyak bagus saya setuju lah dengan perda ada yang kreatif dari komisi-komisi apa-apa tapi kalau seandainya perda itu memberatkan susah dilaksanakan menurut saya harus dipikir lagi dipikir ulang jangan sampai perda itu membuat kita jadi tetap anggota dewan jadi pusat pertanyaan Pak selama reses ada pengalaman menarik Pak atau kesan-kesannya seperti apa saat reses ya banyak pengalaman menarik jadi masyarakat itu kalau reses itu ngapainya bawa apa-apa jadi biasa oleh-oleh 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 makanya kita juga reses kan adalah satu untuk mereka untuk apa alakada yang ditentukan oleh DDAGRI sesuai dengan Jawa Barat kita ada reses ya di reses itu biasanya yang menarik banyak orang-orang yang yang apa udah dapet udah dapet aspirasi dia ngomong terima kasih bosat udah dapet gini tiba-tiba yang lain kok saya belum dapet padahal dia kan belum mengajuin dia kan masyarakat gak tahu yang dapet tuh ngajuin tahun lalu dia belum mengajuin susah ya buat dia baru mengajuin nah itu kadang-kadang seperti itu makanya kata saya memang penting ya penting untuk masyarakat bagaimana mencerdaskan masyarakat itu bagian daripada kewajiban kita jadi kita jangan cuma mengandalkan pemerintah kita bukan cuma mengandalkan politisi seluruh lapisan masyarakat bertanggung jawab bagaimana mencerdaskan lingkungannya ya kalau masyarakat cerdas kan bagus jadi kita tuh ya targetnya cuma tiga aja PKS yang masyarakat P bagaimana masyarakat jadi pinter K bagaimana kaya dan sehat itu aja jadi kalau masyarakat PKS yaudah lumayan jadi kalau masyarakat bodo susah ya bambang ditipu jadi kecerdasan masyarakat harus harus ditingkatkan terus baik dengan pendidikan non formal pun formal ya kita lihat ya sekarang nih sampai saya pernah ngomong ke masyarakat ini banyak masyarakat Indrawayu yang gak lulus SMA bayang sekali bahkan di IPM Indrawayu kan rendah nah ini kan salah satunya kenapa gak bikin paket C karena ternyata perusahaan-perusahaan itu ya perusahaan-perusahaan itu walaupun tongan sabu harus di jasa SMA waktu tongan sabuan gak perlu di jasa SMA kan bisa tapi tetap harus di jasa SMA makanya ini untuk menyadarkan kepada masyarakat yang ada sekalian semua nih kokop cerubin Indrawayu yang di bawah 40 tahun yang belum punya jasa SMA bikin paket C gak apa-apa nanti kita usulkan ke pemerintah ke PMD supaya bisa bisa paket C karena dia membantu dia dalam nanti kerja apa segala macam ya seperti itu kan syukur-syukur kalau dia rajin ya udah paket C kuliah lagi wah itu nampak pintar namanya terus yang yang berikutnya bagaimana menciptakan pemberdayaan supaya dia kaya karena kita tahulah kalau orang miskin itu sumber musibah buat kita mau apa-apa gak bisa jadi bagaimana supaya ada kekayaan nah kekayaan itu yang bagus itu bersumber dari lingkungan nah jangan sampai lingkungan termisinkan sekarang ini ada ya keluhan lahan-lahan pertanian kan sekarang diserobot sama industri industri pabrik apa padahal masyarakatnya belum disiapkan jadi industri yang tadi yang punya sawah sekarang jadi kuli kan kacau akhirnya kalau makin lama makin lama kita gak punya apa-apa ini perlu dipikirkan bagaimana pembangunan yang sesuai dengan lingkungan pembangun pertanian yang dibangun pertaniannya dong jangan industri situ mematikan pertanian bahaya juga ini yang yang harus jadi pertimbangan tentu saja ini bukan masyarakat cuma daerah provisi tapi jangan pusat penjelas pusat harus perhatian membangun itu bukan cuma orang punya modal semenang-menang bisa bangun dimana aja harus dipertimbangkan anak cucu kita ke depan seperti apa ya seperti itu ini ini penting nah jadi ketika ada aspirasi banyak kita mikirin oh begini masyarakat cara berpikirnya nah kita itu harus bisa bagaimana mencerdaskan makanya saya bilang mestinya pemerintah memberi beasiswa kepada anak-anak yang petani nelayan sampai bisa kuliah dan dia jadi setiap rumah itu ada yang kuliah di Indramayu ada yang gak sekolah-sekolah rumah itu kita pengen satu orang pernah merasaan kuliah walaupun di swasta kan keren begitu tuh ya pernah kuliahan lah ya jadi beda ini negeri kita ini harus dibangun oleh orang-orang hebat makanya ke depan juga saya pikir nanti perlu diperti banget juga jadi calon presiden calon gubernur calon bupati itu jangan cuma coket C kan sedih kita nah kalau presiden cuma paket C gubernur paket C ya kasih jadi akhirnya ya kapasitasnya gitu gitu bukan kita merendahkan paket C bukan justru kita harus ditingkatkan sekarang tuh ya minimal sarjana lah gubernur presiden sarjana minimal gitu tapi jangan sarjana palsu ya jangan repot kita pengen betul-betul nah ini kita harus ditingkatkan seperti itu karena kita nanti bersaing bukan cuma dalam negeri tapi luar negeri juga seperti itu luar negara apa itu kira-kira ya jadi banyak yang kita kita pelajari ya banyak yang kita usahakan tapi ini menyangkut berbagai orang jadi kita gak bisa sendirian maka dibangun kebersamaan kolaborasi bagaimana pemerintah pusat pemerintah daerah juga menyadari harus ada kebersamaan perhatian kepada masyarakat yang harus lebih tinggi ya kita intinya pengen punya presiden punya gubernur punya buatnya yang sayang kepada rakyatnya itu aja Pak Ustaz berarti rata-rata apa sih aspirasi dari warga Cirebon warga Indramayu apakah yang ditampung Pak Ustaz juga hanya bidang ekonomi atau kadang ada yang curhat jalan rusak jalan rusak masing-masing tempat belajarnya rusak atau gimana kalau saya ini saya selama jadi Dewan semua memang saya di komisi 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 2 tapi aspiratif semua masalah pendidikan kayak disini Talun Talun kan belum punya SMA kita kita berusaha bikin di daerah Tengah Tani Tengah Tani Tengah Tani Talun waktu itu gagal karena dianggap gak ada tanahnya jadi kita perjuangkan padahal saya bukan komisi 5 tapi saya ikut perjuangkan dan kepala sekolah ngerti ini ngerti karena wilayah saya jadi saya jadi anggota Dewan bukan anggota Dewan komisi 2 bukan saya anggota Dewan DPR provinsi walaupun nanti saya kasihin ke teman lain nih Ruti Lahu nih banyak udara rusak paling kebanyakan yang dalam mau cerbun bodol-bodol itu orang Bandung gak perlu Ruti Lahu orang Bandung rumah bagus-bagus nih minta titip nanti mereka diperjuangkan di fraksi nanti fraksi diperjuangkan ke komisi masing-masing jadi begitu jadi semua semua suir-suir apa jadi A sampai Z ditampung jadi tidak bukan Pak saya komisi 2 yang bukan komisi 2 jangan ngomong ya enggak malah banyak masyarakat tuh yang nanya jangan rusak lah Ruti Lahu itu paling banyak botor apa paling banyak kalau melihat kondisi sekarang di kota Kabupaten Cirebon dan di Indramayu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat jadi masyarakat tuh sebenarnya butuh perhatian butuh perhatian dari pemerintah jadi kadang-kadang ada masyarakat tuh kayak pengusaha batik batik di Cirebon itu enggak butuh batuan pemerintah enggak butuh tapi bagaimana pemerintah membuka peluang pasar seluas-luasnya itu yang dibutuhkan misalnya kebijakan wajib pakai batik Jawa Barat setiap hari kemis itu keren jadi semua orang ASN kalau hari kemis pakai batik artinya menghidupkan itu perlu kebijakan terus kita pameran di pusat di internasional karena batik kita itu perlu perlindungan kemarin batik kita udah ya di titil sama Singapur di jiflak aja selesai nah ini kan kreativitas gitu jadi pemerintah harusnya melindungi bukan bukan sekedar memberi ya ini kan kadang-kadang pengennya kasih bantuan kasih bantuan udah selesai bantuannya nyampe sedikit banyak penyimpangan banyak disunat banyak korupsi tapi ininya tetap sangsara ya yang pelaku usahanya mendingan pemerintah udah beli aja produknya gak usah bantu beli produk udah membantu begitu juga masalah-masalah yang lain misalnya pengusaha garam pengusaha garam itu pemerintah yang dibutuhkan kebijakan bukan butuh masih dana anggaran bukan ya boleh tapi yang paling penting nih kamu bikin garam yang bagus dibikin semua perusahaan yang ada dari Jawa Barat harus ngambil garam dari Jawa Barat wah keren maju kita ini kan gak berani kebijakan itu nah ini yang yang paling penting jadi hadirnya pemerintah Jawa Barat kepada masyarakat dan madar pembelaan itu yang penting jadi bukan semata-mata apa subangan apalagi bikin narun-nalun itu kan gak ini banget gak match banget perhatian masyarakat bukan itu jadi bagaimana dilihat masyarakat bisa bisa lebih bagus bisa lebih apa produknya diambil Jawa Barat bikin kayak OPP tuh one pesantin one product kan kelihatan keren opop keren banget tau-tau apa acara coba lomba doang pesantin ini apa pesantin ini apa lomba dilombakan kasih hadiah ya gak gak penting jadi yang penting tuh bagaimana menggairahkan orang untuk berproduksi bukan aja lomba-lomba doang gitu jadi akhirnya ini sih acaranya acara lomba kalau pesantin itu kan produknya produk manusia bukan produk kayak gini jadi kita tujuan kita pengen membantu pesantin caranya lain lagi jadi anak pesantin bersibuk presentasi baru dia aduh jadi harusnya dibikin dibikin ya bagus ada di pesantin ada satu desa ya satu apa satu desa satu hafiz itu kan bagus banget itu harus ditingkatkan yang begitu jadi harus dilihat jadi program-program kita nah ketika program tidak mengakar kepada masyarakat ya susah kayak program ini program gubernur aja sendiri masyarakat gak tau gubernur mau cerita di Twitter program hebat masyarakat gak tau kayak gitu terjadi di kita Jawa Barat ya itu ya makanya yang paling penting masyarakat itu hadirnya kita ya karena setiap program gubernur yang gagal itu yang ditanya anggota dewan wah ini Jawa Barat nih karena kan kita tau pemerintahan Jawa Barat itu gubernur dan anggota dewan kalau gagal ya gagal semuanya kan kita sayangkan makanya gubernur itu gak boleh ini sendiri-sendiri aja udah ini sebagai saya gak bisa ini di Jawa Barat ada kesempatan persamaan maksudnya ya gitu ya perlu ditingkatkan kehadiran pemerintah ke masyarakat memperhatikan dan apa yang harus kita tidak harus selalu memberikan tapi bagaimana dia membeli produk membuat lebih semangat masyarakat produksi ini kalau batik-batik ini ya dibeli oleh pemerintah keren jadi jangan sampai ada orang pemerintah yang mau beli sarung dari Cina ini kan itu sakit hati sarung produk Indonesia ada beli Cina kan aneh itu aja kalau Pak Ustadz sendiri melihat perekonomian di Jawa Barat seperti apa sekarang terutama setelah Covid mungkin karena Covid jadi pemerintah perekonomian di Jawa Barat ini emang cenderung turun setelah Covid karena emang kita maklumi jadi hampir semua pengusaha ya kita lihat usaha-usaha besar kayak raksasa jayan apa itu kan bangkrut juga apalagi pengusaha kecil jadi ada alasan jadi pemerintah punya alasan udah lah gak apa-apa orang semua juga bangkrut jadi kayak gitu cuma kan kita gak boleh pemerintah alasan begitu harusnya apa yang harus kita bantu supaya menahan laju kebangkrutan ini supaya naik jangan sampai turun-turus daya beli masyarakat turun ini kan bahaya jadi yang saya inginkan bukan cuma pemerintah memoto masyarakat bangkrut diam tapi apa yang harus diberikan ada usaha gitu ada usaha supaya meningkatkan semangat mereka gitu Pak Pak Wastad beberapa waktu lalu Tolsi Sundawo dibuka secara penuh kemudian BIJB juga BIJB kertajati juga mulai Oktober akan mulai sibuk Pak ini akan berpengaruh Pak ke perekonomian nah ini kalau Tolsi Sundawo dibuka ini ini bagus ini karena bandara BIJB ini bandara sebagus saya pergi ke luar daerah masih bagusan BIJB itu BIJB nggak jalan-jalan jadi harus ada harus ada kebijakan pemerintah keberakan mengalihkan yang tadinya dari Hussein yang penerbangan Hussein dipindah ke BIJB itu pemerintah harus bisa melakukan gitu sehingga ada semacam ada ada perguliran jadi nanti kalau udah dipindahkan dari Hussein pindah ke kertajati ini di kertajati juga ya kan ada penyesuaian harga harga apa BBMnya tuh aftur ya afturnya kan nggak mahal karena banyak ini kan aftur mahal karena penerbangannya jarang kalau penerbangan nggak bisa murah afturnya terus yang berikutnya ini pemerintah sekitar kita ya Cirebon Indramayu apa itu persiapan ini kan ibarat orang pintu gerbang dibuka nah pintu gerbang ini datangnya kan banyak yang datang orang macam-macam datang lah maka pemerintah daerah seharusnya filter filternya apa Pancasila itu filternya jadi menguatkan kebinekaan dan Pancasila pemahaman Pancasila yang baik karena dengan dengan Pancasila di benteng masyarakat di benteng Pancasila masyarakat tidak terkontaminasi dengan adanya asing ini kan kalau pintu gerbang datang asing ada kebaikan masuk kejuangan masuk ada obat masuk ada racun masuk semua bisa maka perlu ada filter nah filternya apa pendidikan ditingkatkan pendidikan keagamaan pendidikan ini intinya jangan sampai ada orang-orang yang apa yang bertandangan di Pancasila masuk gampang gitu sehingga merusak tantangan kita tantangan negeri kita sekaligus harus mempersiapkan orang datang ke Bandar Kertajati kalau di Indramayu ada penghasilan apa-apa seneng datang ke Indramayu tapi kalau Indramayu gak ada apa ditinggal aja artinya ini kan udah ada peluang tinggal kasih maka ditingkatkan produk kayak di Indramayu bikin pusat industri dimana produk itu dibikin entah di Losarang di apa di tempat-tempat yang memang bukan daerah pertanian itu daerah-daerah industri-industri kreatif masyarakat dikumpulkan kemudian harus sudah disiapkan sehingga nanti ada orang tuh pengen datang ke Indramayu apalagi Indramayu jadi misalnya Minapolitan jadi orang datang dari jauh-jauh tuh pengen rekreasi ke Karangsong dia bisa ngeliat ikon bisa ngeliat ini bisa ngeliat pelahu bisa ngeliat rekreasi dia bisa ngeliat oleh-oleh dia bisa macam-macam bagaimana cara orang pendidikan disana juga bikin perubahan tinggi khusus untuk menjadi nakoda nah begitu di Cirebon disiapin kuningan disiapin tempat kreasi jadi sesuai potensi masing-masing ini jangan sampai ini udah dibuka nanti kita jati di lingkungannya gak mempersiapkan apa-apa nanti ya bila perlu bikin event-event yang banyak gitu jadi kita bikin misalnya tempat terkasih seminggu sepekan di Indramayu ngapain aja coba ada orang bule waktu saya di Jogja dia sampai lima hari di Jogja ngandur itu seneng jadi nanam pohon nanam padi ya Allah ya tapi tetap kita mesti dijaga masalah moralitas kita karena orang barat itu walaupun dia nanam padi tinggal pakai caladam aja sampai keutang itu kan jadi ganggu juga apa moral kita waduh laki-laki pernah ngeliatin mandang-mandang tau-taunya orang apa nih tau-taunya orang-orang bule itu pada nanam padi tapi cuma pecawet tuang itu kan bahaya nah itu harus dijaga yang begitu-begitu di Bali aja bisa tuh orang kalau rekreasi pakai apa pakai sarung masa kita kagak bisa tiap daerah sini pakai sarung udah cerbon dari santri pakai sarung keren tuh di bandara wah mau ke cerbon beli sarung beli sarung dia pakai sarung itu kreatif tuh ada apa yang sudah pakai sarung kalau ke cerbon aku pakai sarung jadi dia wah saya gak punya sarung mau ke cerbon di bandara beli sarung produk sarung naik begitu kreativitas ditingkatkan kalau enggak ya kita gak punya kreativitas apa-apa sayang ada potensi dulu dibangun ini kan dibangun BJB bukan tanpa kandala banyak bahkan BJB itu bisa jadi masih punya utang itu dengan bank cateng kalau dia didibin aja bayar siapa yang mau bayar utangnya maka itu harus ditingkatkan harus ada keberanian pemerintah Jawa Barat keberanian pemerintah pusat usen dipindah ke BJB itu baru mantap ekonomi hidup masyarakat apa karaktivitas ditingkatkan sehingga kita yang kita inginkan bagaimana nanti ini semakin semakin baik ekonomi itu jangan sampai ya ada BJB masyarakat tetap sangsara ya kan pembangunan tidak berdampak pada lingkungan bahaya itu barangkali yang saya sampaikan mudah-mudahan jadi perhatian pemerintah kita supaya potensi-potensi besar itu jangan dibiarkan supaya dia ditingkatkan dikuatkan disemangatkan bagaimana supaya ini berdaya yang baik saya yakin BJB kalau pemerintah pusat pemerintah jawabat perhatian dan serius ini lebih maju daripada yang di Hussein karena dia langsung Singapura dekat enak lah buatnya luas jadi terima kasih semuanya pemirsa sekalian ini podcast ini memang kerasa panjang tapi mudah-mudahan ini bagian daripada kita dalam perkenalan saya Anwar Yassinwarya dari anggota dewan di provisi dan mohon doa tahun 2004 saya nyaloni pusat demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya itu dia tribunan perbincangan saya dengan Pak Anwar Yassin banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan tadi sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton